Intro Pemisah terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk dan saat ini kita sudah bergabung bersama Deputi Koordinator ICW Ade Irawan Selamat sore Mas Ade Selamat sore Pak Mas Ade ICW ini yang paling vokal bersuara tentang MOU antara Kemendagri, Polri, Kejaksaan dan juga APIP yang kemudian akhirnya kita mendengarkan wacana-wacana kontroversi bahkan yang terakhir kita dengarkan dari Kapolri sendiri mengatakan bahwa jika koruptor mengembalikan uang kemudian bisa tidak diusut ranah pidananya Apa komentar Anda soal wacana ini? Iya pertama saya kira kalau kita semua sepakat bahwa korupsi adalah masalah bangsa yang kemudian menyebabkan banyak masalah turunan mulai dari kemiskinan, kesulitan untuk mengakses layanan publik termasuk kesulitan orang untuk menjalankan ibadah Saya kira kita tidak boleh melakukan pemberi toleransi atau ruang sedikitpun orang untuk melakukan korupsi termasuk kemudian menghilangkan hukuman bagi para pelaku korupsi kalau sekecil apapun yang diambil atau yang diselewengkan jadi prinsipnya harus ada bukan cuma disincentive tapi juga harus ada hubungan bagi mereka yang menjadi pelaku korupsi makanya kemudian segala usulan yang mentoleransi partai korupsi mestinya harus ditolak dan harus dilawan Oke, Mas Ade mohon maaf audionya agak terganggu kita akan coba perbaiki hubungan telepon dengan Anda sementara saya akan kembali dulu ke studio saya ke Pak Arso Sani untuk membahas tadi lebih lanjut sebelum kita break kita membahas bagaimana jika MOU ini kemudian dijadikan celah oleh koruptor untuk kemudian mengaku ini adalah kesalahan administratif saya kembalikan uangnya tolong jangan diproses ya, sekira tidak bisa karena MOU itu kalau dalam perspektif tata urutan perundang-undangan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundangan itu tidak ada, tidak ada jenis peraturan perundangan yang namanya MOU kelembagaan itu tidak ada jadi itu yang jelas tentu tidak bisa bahkan kalaupun itu bisa katakanlah dituangkan dalam bentuk peraturan bersama yang ada itu kan kemungkinan peraturan bersama itu yang paling mungkin itu pun tidak bisa karena materi muatan untuk kebijakan bisa dituntut atau tidak seperti yang dikatakan Pak Ahyar tadi itu materi muatan undang-undang atau perpu kalau bukan undang-undang hanya itu ya itu dari sisi formalitas bentuk peraturan perundangan jadi itu pasti tidak bisa dijadikan bahan pembelaan ya atau defense tool ya bagi seorang tersangka atau seorang terdakwa untuk mengatakan eh saya tidak bisa dituntut saya tidak bisa dijatuhi hukuman tidak bisa itu tidak bisa hanya kembali kepada semangatnya sekira kalau sepanjang yang saya pahami dari penjelasan Pak Kapolri Rabu kemarin itu bukan untuk seluruh jenis tindak pidana korupsi yang ada di undang-undang tipikor pertama memang beliau menekankan pada persoalan kecilnya tetapi kecilnya itu dijelaskan dari jumlah berapa angkanya? memang tidak disebutkan tetapi pemahamannya itu kan ketika kita bicara memang kan komisi tiga kan juga sering menemukan dalam kungkernya ya ketika meninjau lapas di blok tipikor itu misalnya ada orang yang korupsi 27 juta ada yang 17 juta dijatuhi hukuman 4 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya ya itu dari sisi jumlah tapi kami yang di TPR ya sebagai pengawas dari penegak hukum juga itu juga berpendapat kalaupun wacana itu mau dikembangkan itu pertama tentu kita harus hati-hati ya konsultasi publiknya juga harus dibuka secara luas termasuk mendengar dari para ahli hukum seperti Pak Ahyar Salmi ini gitu ya itu harus di kemarin ini MOU ini bisa keluar sempat bicara dulu tidak ada MOU ini malah belum kita bahas karena kami belum mendapatkan nanti kalau kami sudah mendapatkan tentu pada rakar berikutnya itu pasti akan jadi pokok bahasan kita nah hanya dalam bayangan kami karena memang kan kami ketika berkunjung menemukan kasus-kasus dimana apakah malah administrasi atau perbuatan korupsi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain itu memang beda tipis saya tadi mengambil contoh di Jawa Tengah yang kebetulan bendahara sebuah Dewan Pimpinan Cabang di Kabupaten P3 di Jawa Tengah ada juga saya temukan ya rektor sebuah perguruan tinggi agama di daerah Sumatera Barat dia membuka prodi baru ya program studi baru kemudian anggarannya belum turun ya prodinya sudah jalan sehingga dia pakai anggaran apa yang lain untuk membayari honor dosen ya yang prodinya sudah jalan karena honornya belum ada nah ini kemudian oleh kejaksaan tinggi Sumatera Barat diproses sebagai tindak pidana korupsi belakangan kemudian turun kan ketika turun kemudian proyek asalnya yang tadinya alokasi anggaran yang digunakan untuk honor itu juga apa diselesaikan kan sifat apa menyebabkan kerugian keuangan negaranya kan sudah tidak ada nah yang begini-begini ini barangkali yang dimaksud oleh Kapolri oke tapi bukankah kalau kasusnya seperti itu yang harus diperbaiki adalah sistemnya bukan kemudian memperbaiki proses hukumnya kalau Anda kembalikan dan Anda tidak memperkaya diri sendiri Anda tidak dihukum tentu makanya saya katakan ya kan ini memang juga dalam dalam praktek hukum kami membahas RKUHP pasal tiga undang-undang tipikor itu jadi bahan perdebatan ya ada yang usul supaya dihilangkan jadi pasal dua yang digunakan karena kata-kata itu unsur delik unsur pasal yang mengatakan menyalahgunakan kewenangan ini kemudian ditafsirkan oleh jaksa apalagi sebelum putusan MK masih menggunakan kata dapat setelah ada putusan MK kan kata dapatnya tidak ada jadi kan harus ada hasil audit dulu kemudian baru bisa diproses nah kalau hasil auditnya itu mengatakan tidak ada kerugian negara karena ada malah administrasi contoh ini malah administrasi saya jadi ingat pansus angket KPK ya audit PPK ya terhadap kepatuhan KPK dalam penggunaan anggaran ya tahun 2016 itu menemukan ada enam atau tujuh item ya ketidakpatuhan nah kalau sebetulnya ini diterapkan pada kasus yang perguruan tinggi agama di Sumatera Barat tadi KPK bisa kenal ya itu karena disitu ada ketidakpatuhan tapi faktanya ya kemudian PPK mengatakan ini harus Anda kembalikan kerugian keuangan negara yang diselesaikan begitu diselesaikan ya nggak ada coba kalau ini dibayangkan kemudian KPK dipidanakan untuk kecil-kecil karena 145 juta ada tujuh nah barangkali saya menangkap yang seperti-seperti inilah yang dimaksud oleh Pak Kapolri jadi KPK sendiri juga ada temuan walaupun secara keseluruhan auditnya itu menyatakan wajar tanpa pengecualian tapi ada temuan oke baik Pak Ahyar apa pendapat Anda tentang ada kasus-kasus korupsi yang tadi dikatakan oleh Pak Arsul memang kadang-kadang bukan memperkaya diri sendiri tetapi karena memang mungkin sistem anggarannya yang memaksa dia harus memindah-mindahkan pos dan kemudian tidak bisa mengembalikan di saat ada pemeriksaan atau ada audit begitu ya yang harus kita lihat juga tentukan dengan tujuan hukum ya ada kepastian hukum ada keadilan ada juga kemanfaatan mungkin kalau teori mana yang dipakai kalau manfaat kalau dia sepanjang itu manfaat tidak ada untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau apa itu mungkin lain persoalan nah oleh karena itu konsep yang digagas oleh pihak kepolisiannya seperti apa harus jelas sehingga tidak muncul salah pengertian dari masyarakat nah yang dari awal saya katakan tadi dengan tegas kita katakan yang mana yang masih ranah kesalahan administrasi mana yang belum ini belum diurai sebenarnya belum ada pembahasan juknisnya itu belum ada sehingga antara satu kasus dengan kasus yang lain itu bisa berbeda-beda oke jadi kalau tiba-tiba bisa keluar MOU semacam ini kemudian ada tiga instansi yang menandatangani dalam bayangan Anda atau analisa Anda apa sih sebenarnya latar belakang kemudian mereka kemudian ingin mengeluarkan MOU semacam ini saya gak bisa jawab itu tentu yang tepat menjawab beliau apa yang ada di back mind masing-masing untuk kayak itu kira-kira apa saya gak bisa jawab yang depan kan tadi kan masalah biaya makanya ini harus kami yang nanya nanti pada raker yang akan datang sayang sekali memang kita mencoba juga mengundang pihak kepolisian untuk memperjelas ini tetapi sayang sekali memang tidak ada yang bersedia untuk memberikan penjelasan saya ingin Kemendagri juga gak ada Kemendagri kita tidak mencoba tetapi pihak kepolisian kita cuma mencoba pihak Kemendagri juga kita coba tetapi tidak ada yang bersedia untuk memberikan keterangan Pak akhir saya ingin kembali lagi ke MOU ini di dalam pasal 7 MOU ada kata-kata bahwa pihak Kemendagri berhak menentukan sebuah laporan kasus korupsi di pemerintah daerah itu adalah kesalahan administrasi atau masuk pidana menurut Anda ini masuk akal tidak ketika wawenang itu adanya di Kemendagri lihat dulu itu ya ada gak itu amanah dari undang-undang kalau hanya kesepakatan itu ini ranah publik ini publik itu harus wakilnya rakyat tadi DPR dengan pemerintah kalau ini lari dari MOU ini kesepakatan ini menurut saya adalah ranah perdata disini jangan kita campur adukan dengan perdata dibawa menyampingkan persoalan yang pidana siapa yang berwenang ini persoalan dulu aja ini apakah memang Mendagri berwenang untuk menentukan itu kewenangannya sumbernya dari mana kan pertanyaan kesana lagi yang utama tentukan undang-undang ada gak pendelegasian pendistribusian kewenang-undangan dari mana jadi gak bisa dibuat tiga instasi aja kita perlu tahu juga apa sih pertimbangan tentu pasti ada konsideran ya kali ya merujuk undang-undang mana ada gak pendelegasian kewenangan untuk beliau-beliau itu tiga instasi tadi untuk membuat ini oke dikasihkan aja kuasa ini yang menentukan kalau Pak Kapol bilang daripada tekor begitu tidak bisa ya dijadikan alasan bahwa biaya penyelidikan lebih besar daripada kerugian negara kemudian kerugian negara dikembalikan daripada kita selidiki lebih mahal mendingan kita terima kalau ada aturannya boleh-boleh saja ya tapi kalau sepanjang belum ada aturan karena kita adalah negara hukum ini kan memang penegakan hukum ini bukan profit center kan cost center sebenarnya dia jadi memang pengeluaran negara untuk yang gak begitu karena kalau hukum gak tegak bagaimana orang akan taat terhadap peraturan perundang-undangan oke tidak bisa dihitung-hitung rugi ya kalau orang gak tegak gak mentaat peraturan perundang-undangan bagaimana kita bilang negara kita negara hukum enggak kan negara kekuasaan jadinya makstat orang bilang bukan restat oke ya baik nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama prime time talk kami akan kembali usai jeda berikut